Mari kita simak permintaan maaf dari Morteza berikut ini Saya mengaku salah, saya Morteza, saya mengaku salah Atas apa yang setelah saya ucapkan atau apa yang sudah saya buat Tentang merosting agama sebelah Saya minta isi, minta maaf Karena itu Saya Sebagai Morteza Yang berbuat Saya ingin meminta maaf Atas itu dan ini klarifikasi saya Dan Itu sebenarnya Cuma jokes-jokes Jokes-jokes gitu aja, tapi berlebihan Dan tidak tahu batasan Dan saya telah melanggar hukum norma Taat Beragama disiplin atau beragama norma-norma itu sudah saya langgar Dan saya Memohon maaf Saya sejujurnya tidak ada maksud untuk Gimana-gimana Atau menyerang Ya sebelah tidak Saya sendiri juga memiliki teman-teman yang non-muslim banyak Namun akan ada banyak orang Atau teman-teman saya yang non-muslim Bakal kecewa Bakal kecewa sama saya Dan saya terima itu Karena saya salah Maka dari itu Sekali lagi saya Katakan saya ingin meminta maaf Yang sebesar-besarnya Atas kesalahan saya Dan saya mengakui Kalau itu kesalahan saya dan Saya salah Salah sebesar-besarnya salah Dan saya berjanji Saya tidak akan mengulangi hal yang sama Saya tidak akan membawa topik-topik yang seperti itu lagi Saya tidak akan bercanda seperti itu lagi Saya yang salah Jadi Mohon dimaafkan Kami orang-orang Kristen Selalu diajarkan menurut Alkitab Kasihilah musuhmu Berdoa lah bagi mereka yang menginiaya kamu Mengkinda merindahkan kamu Kami tidak pernah Merasa asing dan aneh Kaget dengan hal itu Karena Yesus telah terlebih dahulu Mengalami hal itu Dicaci, dimaki, dikina, direndahkan Diludahi, diolok-olok Dipaku tangan dan kakinya Lambungnya ditusuk Kepalanya dimakutai duri Seluruh tubuhnya penuh dengan luka dan bilur Gak ada papanya apa yang kami alami Dibanding dengan Yesus Tuhan Juruselamat kami Yang menjadi pandutan dan contoh Yang sempurna bagi kami Yesus berkata Berkatilah dan jangan mengutuk Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan Kalahkan kejahatan dengan kebaikan Itu ditegaskan oleh Paulus yang seringkali Dituduh palsu oleh non-Kristen Oleh karena itu Ketika Anda menyadari Kesalahan Anda Maka doa kami Sama seperti doa Yesus Ketika disalibkan Dikai salib Ya Bapak Ampunilah Murtesa Sebab Murtesa Tidak tahu apa yang dia perbuat Kami mengampunimu Kami mengasihimu Tapi kami perlu memberikan nasihat Yang tegas dan keras Kepadamu Supaya engkau tidak jatuh Kedalam lubang yang sama Kerbau saja tidak jatuh Kedalam lubang yang sama Kami berharap Sudara Murtesa Tidak mengulangi Kelakuanmu Yang sangat keterlaluan itu Biar melalui Apa yang sedang engkau hadapi sekarang Itu menjadi sebuah pembelajaran Berharga bagimu Untuk ke depan Berpikir dulu Sebelum berbicara Kalau kami orang Batak bilang Jilat dulu bibir Sebelum bicara Artinya Miliki kematangan Kontrol Mawas diri yang sangat tinggi Sebelum berkata-kata Apakah yang saya ucapkan ini Ucapan yang benar Atau justru ucapan yang merendahkan Mengkina Bahkan melukai orang lain Kenapa demikian? Karena Yesus memberikan Gambaran yang sangat luar biasa Bapak Ibu Sudara Yohanes 12 Ayat yang ke-35 Sampai 37 Orang yang baik Mengeluarkan hal-hal yang baik Dari perbendaharanya yang baik Dan orang yang jahat Mengeluarkan hal-hal yang jahat Dari perbendaharanya yang jahat Tetapi aku berkata kepadamu Setiap kata sia-sia Yang diucapkan orang Yang harus dipertanggungjawabkannya Pada hari penghakiman Karena menurut ucapanmu Engkau akan dibenarkan Dan menurut ucapanmu pula Engkau akan dihukum Hati-hati kita bicara Janganlah kita mengucapkan Kata-kata sia-sia Kata-kata kotor Kata-kata yang tidak membangun Ucapkanlah kata Yang menyatakan kasih Yang menyentuh Yang membangun Kepada orang-orang di sekitar kita Tanpa dibatasi oleh suku ras Golongan termasuk agama segalipun Terima kasih